Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku tidak khawatir Partai Demokrat akan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bahwa dirinya bermimpi menaiki kereta yang sama dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ali menilai, mimpi SBY adalah bagian dari keinginannya yang terdalam untuk dapat berkomunikasi dengan Jokowi dan merajut kembali hubungan baik dengan Megawati. Ia lantas mendorong agar ketiga tokoh itu segera bertemu untuk memberi teladan pada masyarakat bahwa perbedaan pandangan politik tidak membatasi ruang komunikasi satu sama lain. Menurut Ali, peluang SBY dan Megawati bertemu sebenarnya cukup terbuka. Pasalnya, Putri Megawati yakni Puan Maharani sebelumnya sudah bertemu dengan Putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Minggu 18 Juni 2023 lalu. Sebagai informasi, SBY mengungkapkan pada akun Twitter resminya at SBY Yudhoyono bahwa ia bermimpi menaiki kereta api menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Jokowi dan Megawati. SBY dan Jokowi kemudian turun di Solo, lalu SBY melanjutkan perjalanan ke pacitan Jawa Timur menggunakan bus. Sementara itu, Megawati masih berada di atas kereta karena berhenti di belitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Diketahui, Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasden telah membentuk koalisi perubahan untuk persatuan serta mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Koalisi itu mengklaim Anies telah mengantongi satu nama bakal cawapres, tetapi nama itu belum diumumkan hingga saat ini. Di sisi lain, PDI Perjuangan tengah menjajaki kerjasama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Hanura dan Perindo, karena sama-sama mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!